Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera dan salam sehat Nama pahlawan, W.R. Supratman Berasal dari Jawa Timur Lahir 9 Maret 1903 di Jatinegara, Jakarta, Indonesia Meninggal 17 Agustus 1938 di Surabaya, Jawa Timur, Indonesia Meninggal di usia 35 tahun Dimakamkan penjeran, Surabaya W.R. Supratman memulai aktivitas pergerakannya Melalui surat kabar Ia sadar bahwa di dalam Persurat Kabaran dan Pergerakan Indonesia Bukan tempat untuk mencari gaji besar Ia aktif di berbagai surat kabar Untuk memberitakan terkait pergerakan nasional Indonesia W.R. Supratman merasakan Gerak dan derap perjuangan Indonesia Yang menginspirasinya mengubah Lagu-lagu perjuangan Untuk menggeirahkan dan semangat orang banyak Khususnya kaum pergerakan Ia menciptakan lagu Indonesia Raya Pada 1924 Dan diperdengarkan pada penutupan Kongres Pemuda II Pada tanggal 28 Oktober 1928 Lagu Indonesia Raya diterima baik oleh masyarakat Khususnya dunia pergerakan kebangsaan Setiap partai-partai politik mengadakan Kongres Lagu Indonesia Raya selalu dinyanyikan Lagu itu merupakan perwujudan rasa persatuan Dan kehendak untuk merdeka W.R. Supratman Beberapa kali dipanggil pejabat-pejabat Belanda Untuk menjelaskan lagu-lagu yang digubahnya Baik lagu kebangsaan Indonesia Raya Ataupun lagu-lagu perjuangan lainnya W.R. Supratman dengan semangat tingginya Tidak lagi menghiraukan kesehatannya Dalam memperjuangkan bangsanya Lewat lagu-lagu gubahannya Ia wafat pada 17 Agustus 1938 Dengan meninggalkan ciptaan-ciptaannya bermutu tinggi Tentu cerita ini sangat menarik sekali Jangan lupa Saksikan juga cerita yang lain di kanal ini Tentu jangan lupa untuk subscribe dan like Ada yang ingin disampaikan atau komentar Kami tunggu di kolom komentar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!